Yang bakal nyalek yaitu ada Bang Gilang dan juga Bang Narji. Bang Narji? Iya. Tapi mana nih belum pada dateng nih? Bagaimana nih? Aduh, masa telat nih. Aduh, gimana nih? Nah. Halo Bang Gilang. Aku di sebelah sini. Silakan. Bang Narji, silakan. Apa kabar? Boleh tepuk tangan buat Bang Gilang dan juga Bang Narji? Enggak. Ini salamannya terlalu pejabat, mas. Lu harusnya jalan berdampingan sama gue. Ini mau salaman? Mau salaman. Harusnya jalan berdampingan sama gue. Kenapa lu di belakang? Gue takut kalau bareng berdua sama lu, Lang. Kenapa? Takut disangkannya kita bikin poros baru. Oh, masalah. Maaf, ibu. Saya gak ikutan. Maaf, ibu. Silakan, silakan. Silakan Bang Narji. Bang Gilang boleh. Silakan duduk. Sekarang kita malam ini duduk di sini ya. Ya. Tahun depan kita duduk di gedung sebelah sana. Oed. Oed. Di TVRI? Stasiun Pamerang. Stasiun Pamerang. Stasiun Pamerang. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ini sama ibu Susi juga. Ibu Susi yang akan memimpin obrolan ini dan mengetes para artis yang menjadi caleg ini nih, ibu. Lang, lu di sini deh, Lang. Kenapa, emang? Gue takut ditenggelamkan. Silakan, ibu Susi. Siap, ibu. Oke. Yang mas Rigen yang mana ini? Mas Rigen yang ini, ibu. Bintang-bintang yang ini, ibu. Gak apa-apa, ibu Tana Rigen. Saya udah ngaku artis di awal ya. Ternyata musuh sih gak tau saya. Gak apa-apa, ibu. Bu, dia gak nyalek, ibu. Semua partai nolak. Emangnya sih itu yakin akan dipilih. Wah. Dasar keyakinannya apa coba? Hasil survei, saya selalu peringkat satu, bu. Bimana, bab? Karena saya survei sendiri. Survei sendiri mana bisa dipakai. Caranya gimana? Survei sendiri. Sikat, ibu. Sikat, ibu. Ayo, ibu. Baru, ibu. Baru, ibu. Oke. Nah, mas Narji, ibu. Narji sama Mas Gila. Mas Gila. Ini mau nyalek dari partai. Sebelumnya kan artis komedian. Nah, apa kira-kira yang akan dijual kepada pemilih? Kan Anda menjual kemampuan Anda untuk mewakili rakyat tau begitu tau? Jadi gini, pilihlah komedian menjadi wakil rakyat. Kenapa? Makanya saya bisa tanya. Karena buat bercanda aja serius, apalagi mikirin negara. Kita pasti lebih serius. Bisa. Saya jawabannya. Makanya... Ini rakyatnya nanti disuruh milih malah bingung mereka. Kayak saya bengong gitu. Ini bener-bener. Kita mau pilih gitu. Kayaknya ibu Susi gak yakin banget sama kita berdua lah ya. Lu doang, lu doang. Baru sekali jawab, lu doang. Coba lanjut kita ke... Aku kan tanya tadi, dasarnya apa gitu loh monyalek gitu. Dasarnya saya ini kenapa mencalonkan diri. Karena selama ini kita teriak-teriak lewat komedi juga jarang didengar. Mungkin kita harus maluk selingkaran biar bisa didengar gitu. Oh, jadi supaya masuk ke politik untuk bisa bersuara lebih gitu loh. Supaya bisa mewakili gitu. Selama ini teriak-teriak tentang apa emangnya? Teriak aja, bu tolong, tolong. Ya selama ini kan orang juga tahu di Dapil saya tuh banyak permasalahan ya. Saya tuh, Dapil saya kan di tempat mertua saya ya. Bukan di daerah kelahiran saya. Di sana setiap saya datang pun seolah-olah saya seperti anggota dewan. Semua curhat, semua cerita soal olahraga, soal pertanian, soal pendidikan. Ya saya sebagai pelawak juga cuma bisa mendengar, tidak bisa menyampaikan. Mungkin kalau saya terjun ke dunia politik, menjadi wakil mereka, tidak hanya mendengar tekan, tapi juga menyampaikan. Siap, jadi. Dasarnya itu karena ingin. Bu Susi, jangan terlalu diceter, bu, bingung ini. Kasian, bu. Sudah terlalu buatannya, bu, Bang Hilang dulu, kita ke Bang Hilang dulu. Aku ini berkawan sama Rosi. Rosi itu paling jago, nang-nang. Ke Bang Hilang dulu, tapi udah berterulangan. Makanya gue benar juga, lu yang di sini lang. Kayaknya masalah di kursi ini, Bang Hilang. Silahkan Bang Hilang. Oke baik, saya kalau pertanyaan masih sama, izin saya jawab, bu. Pertanyaannya sama saja, silahkan jawab. Jadi begini, saya itu kan sudah berkarir di dunia entertainment itu kan belasan tahun, ibu. Dan saya merasakan betul bagaimana dinamika yang terjadi di dunia entertainment. Berawal dari keresahan tersebut, akhirnya saya merasa bahwa saya perlu ada di parlemen untuk menjadi legislator, sebab saya itu sadar betul bahwa dari kecil, dari SD, kita disuruh menghafal Undang-Undang Dasar Negara 1945. Salah satunya adalah klausur yang mau saya... Pasti hafal ya. Hafal. Alhamdulillah hafal. Kalau mau dikatakan sekarang, kalau ada waktu, saya hafal. Karena saya pikir anggota Dewan belum tentu semua hafal Undang-Undang Dasar. Kalau saya, insya Allah masih hafal. Sampai dengan sekarang. Pasal 33. Apa Bang Narji itu? Bumi air kekayaan alam. Bagaimana mau mewakili kalau kata-katanya kira-kira. Kalau saya tahunya pasal 303, bu. Apa itu? Perjudian. Jadi berdasarkan itu pula, ibu. Jadi kan ada di situ dari pembukaan itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Variabelnya banyak sekali. Selama ini saya bekerja di televisi. Dan saya tahu betul bagaimana dinamika yang terjadi. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu variable penting adalah lembaga penyiaran. Dan lembaga penyiaran memiliki peranan penting untuk bisa membentuk mindset dari bangsa itu sendiri. Selama ini teman-teman yang hadir di sini, mereka itu pasti resah dengan yang namanya rating dan share. Kalau acara mereka tidak bagus, rating share, pasti mereka akan didepak. Padahal mereka punya kualitas. Nah, itu yang saya coba hadirkan nanti. Mudah-mudahan rancangan tersebut bisa menuju ke prolegnas, sehingga bisa dibahas dan menjadi undang-undang baru. Pak Gilang, maaf. Sudah ada posternya belum? Poster? Oh, belum belum belum. Saya sudah bikinin nih. Poster buat siapa itu? Poster ya? Oh, bagus sekali nih. Gilang dirinya siap jungkir. Siap jungkir balik. Cuma di poster dong. Tapi tidak jelek juga. Baca dong. Bagaimana bagus? Lebih, lebih, apa, lebih komunikatif. Kalau yang saya lihat kan selama ini, baliho-baliho itu semua resmi-resmi. Pakai peci, pakai jas, kan. Gak menarik saya pikir. Ini pas kan Narji, pilihan benar dan teruji. Benarnya apa terujinya, Bang? Benar ilusi, Bang. Bang Narji, udah gak usahin pancik-pancik. Anda ini mau menjual kompetensi Anda untuk dipilih rakyat menjadi perwakilannya. Saya tanya makanya. Saya bantu bu. Ayo jawab. Ayo jawab. Tolongin dong. Ini sabar, Bu Susi. Ini kita juga ada Zivi nih. Zivi yang akan... Zivi ada Zivi, mana? Halo Zivi. Hai. Mana Zivi? Where are you? Hello. I'm here. Ada pertanyaan gak Zivi? Iya, ada nih. Kelihatannya kan tadi Bang Gilang ya. Bang Gilang itu bilang, Teman-teman di sini hanya ngejar rating dan share. Nah, masalahnya rata-rata para anggota legislatif ini kalau kelihatannya di doorstop wartawan itu gak pernah ada yang mau. Jadi bisa gak janji sama kita semua kalau ada isu-isu tertentu para anggota legislatif yang nantinya sudah terpilih itu mau ngobrol sama rakyat lewat para wartawan gitu. Kalau misalnya minimal gak mau diwawancarai tiga kali seminggu, insentifnya dipotong 50%. Berani gak? Oke, saya jawab ya. Iya. Kalau bicara soal itu kita kembali ke tupoksi. Tupoksi dari anggota Dewan itu kan ada tiga. Pengawasan, pembuatan undang-undang, terus kemudian satu lagi apa Bang? Ya, anggaran ya, anggaran. Nah, mengenai, dan bicara soal pengawasan, berarti kan tugas dari sebutannya wakil rakyat. Jadi memang kita harus mendengarkan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Nah, mengenai exposure yang harus dilakukan oleh wartawan, itu tentunya juga kita perlukan. Supaya para wakil rakyat merasa diawasi. Karena kalau misalkan wakil rakyat itu sendiri, menurut saya pribadi, mereka diam-diam saja gak ngapa-ngapain. Ini pilihan memang. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap butuh exposure tersebut. Supaya apa yang saya cita-citakan bisa terus diawasi. Dalam artian begini, kalau berjuang sendiri juga gak mungkin. Perlu dukungan dari masyarakat di luar sana juga. Karena apa yang kita lakukan di parlemen, jika terpilih, itu juga mau kilang masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi cakupannya begitu luas. Jadi saya bisa bilang bahwa gak ada masalah soal mau diwawancara atau enggak, gak ada masalah. Berani ya, pokoknya ya. Oke, berani ya. Berani dong. Sekarang kali, kalau udah jadi anggota Dewan, ditemuin pun kita. Gila, terapkan semuanya berani. Taduh, Taduh, Taduh. Jipi bisa pergi lagi gak ya? Tapi ini kita lihat ya, sekarang ini bang kilang dirga asli, apalagi impersonate juga nih. Kan terkena dengan impersonate-nya. Oh iya, anggota paling impersonate. Karena serius banget ini. Karena pertanyaannya juga serius. Maksudnya begini, kalau konteksnya kita bicara komedi, saya akan berkomedi. Saya akan bikin orang ketawa. Tapi kalau konteksnya serius, karena ini kan Ibu Susi sendiri yang nanyain. Soalnya ini efeknya, dampaknya akan luas, Bu. Bisa jadi ini jadi potongan-potongan TikTok. Jawaban-jawaban saya ini. Supaya sampai ke konstituen, saya harus jawab. Karena dari artis komedian, jadi udah tahu, oh kata-kata saya harus diatur. Maka itu. Supaya kalau dipotong-potong, jadi masih benar. Tapi itu betul, Bu. Makanya itu benar-benarannya dari hati. Insya Allah benar. Nah, semoga cuma kata-kata Allah ya. Luar biasa sekali ya. Kadang-kadang orang selalu bicara Insya Allah tuh untuk, ya karena Tuhan tidak mengizinkan, jadi ya tidak bisa. Iya, iya. Insya Allah. Saya maunya, tidak Insya Allah pasti. Insya Allah, Bu. Enggak. Enggak pokoknya. Aku cuma pengen bilang semoga. Terima kasih Zivi. Dadah. 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 Oke, thank you Zivi. Oke. Kita udah ngobrol ini tadi bersama Bu Susi, Mas Gilang, dan juga Bapak Narji. Pak Narji ngapain ya Pak? Ngapain Bapak? Sekarang saya itu punya prinsip ya, jadi anggota Dewan nanti mewakili mereka, sedikit bicara, banyak bekerja. Tadi kalau lihat penampilan Pak Narji ini, kayaknya masyarakat mau tidak memilih juga takut dipaksa sama dia. Ya semoga pokoknya apapun yang terjadi buat Bang Gilang dan juga Bang Narji selalu menjadi yang terbaik lah. Amin. Menjadi wakil rakyat yang berani menyuarakan suara rakyat. Oke. Dan selalu bersama rakyat. Pasti. Kalau tidak, tenggelamkan. Terima kasih buat Bang Gilang dan juga Bang Narji. Kalau tidak, ditenggelamkan loh. Ayo loh. Setelah ini kita masih akan seru-seruan lagi, bakal ada juga Ching Abdel dan juga Pancar Wokwat. Dan juga nanti masih ada Dewa, Chris Dayanti dan juga Vicky Shoe sesaat lagi. Jadi tetap di Malam Puncak Indonesia Raya. Terima kasih.